selamat menikmati 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 di kiri kanan ini masih kosong tapi beberapa tahun ke depan udah penuh penuh dalam bangunan nah ini guys di depan ini pertigaannya kalau ke kanan itu kembali ke Soreang ke kiri kita Kalau mau ke CWD itu ke kiri Kalau kiri kita Kalau kiri kalau mau ke CWD Jadi lumayan sih menghemat waktu Kalau tidak ada jalan ini Biasanya lewat Pasar sore itu, waduh macet Lama, buang-buang waktu Nah ini ketigaannya Lumayan juga Kendaraan yang dari arah kanan Itu dari arah sore Banyak juga Berarti banyak nih mungkin yang mau ke CWD Wisata Akhir bulan soalnya habis gajian Oke Kita sudah ada di jalan raya Sore yang CWD ini Kita lurus saja Kita lurus saja ikut jalan utama Kalau mau ke CWD Ini nanti objek wisata banyak kan Bawah putih Sisu patengang Kawarang ganis Semua ini Oke guys Ini diseluruhkan ada Pahun busi Enak untuk memakan Kita skip ini Kita skip ya Skip beberapa saat Menit telah perjalanan untuk kita skip Ini langsung Ini mulai CWD ini CWD ini CWD kota Ini pasar CWD Sebelah kanan Sebelah kiri juga ada miksu Miksu Dimana-mana Sekarang Sekarang Kota kecangan CWD sebelah kanan Ini Alun-alun CWD guys CWD Itu di depan Sebelah kanan itu Besit Agung CWD Dari sini kita lanjut terus ke atas ke atas ranca bali Semoga Gak terlalu rame ya Betul padat Jalan ke ranca balinya Biasanya itu padat Aduh Betanjakan turunan padat lagi Nah ini Nah ini Nah Masih 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 Dari bawah Ranca bali bawah Belum di Lalu ranca bali Yang banyak Belum wisata Buntai Buntai Strawberry Niel Masih di arah Pertengahan Niel Niel Gak terlalu rame sih Lancar 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 Itu lah yang diharapkan Kalau lancar Waduh Beberapa jam ke CWD Biasanya dari sore Ke CWD itu Gak lebih dari satu jam Gak lebih dari satu jam Gak lebih dari satu jam Nah ini 45 menit Kalau lancar ya Gak lancar Mungkin di sini Pertiga ini Suka macet juga nih sih kurang tahu sih ya apa mohon nama desa-desanya disini enggak tahu sayang semuanya nih semuanya makin ke atas semakin adem nih makin udara suhunya meski musim panas nih enak tapi suhunya sekitar masih 20 lah 20 daerah disini nah ini juga bikin macet nih kalau ada pertigaan kan angkot kuning itu suka metam juga disitu ini angkot kuning tadi jurusan CWD Raja Bali itu guys lewat ke Kawah Putih jadi kalau mau ke Kawah Putih naik angkot naik situ CWD nya ini udah masuk ke daerah Pergebunan Raja Bali udah daerah wisata nih guys lumayan lengan mungkin udah mereka udah duluan makanya pembangunan wisata itu dari tadi pagi udah sampai di lokasi kayaknya karena disini ada beberapa tempat wisata ya ini ada camp kunseling namanya sebelah kiri di depan sana sebelah kiri juga Kawah Putih di sebelah kanannya itu Ranca Upas Camp di sebelah kanannya itu Ranca Upas Camp menarik sekali nih menarik sekali nih menarik CWD itu andalan nah sebelah kiri ini Kawah Putih guys masuk Kawah Putih ke kiri di sebelah kanan ini Ranca Upas ini Ranca Upas Camp ada juga Cafe Coffee kalau Ranca Wal ini yang dulu itu apa kemandian panas itu udah tutup sih sejak pandemi itu udah habis katanya kontraknya jadi udah tutup biasanya kan itu Ranca Wal ini di depan sana sebelah kanan kalau untuk kemandian panas ini Ranca Upas Camping Ground ini Ranca Upas Camping Ground di sebelah kanan di sini sebelah kiri nanti ada bukit senyum kita lanjut aja guys jadi nanti pertigaannya itu setelah Raja Upas Raja Upas Gawah Putih setelah Gawah Putih nanti pertigaan belok ke arah Cipla dan Curug di tamburnya ini sebenarnya baik-baik ya dilihat supaya nggak nyasar nanti kalau nyasar itu ke situ Patengang ke Paratidaun Parana Ringgul Pante Satang Jawa Pante Satang Jawa iya Pante Satang Jawa Oke Ranca Bali PTPN 8 luar biasa ya luar biasa luar biasa luar biasa bagus kan mantap guys entar nah ini nah ini 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 potongan pentingnya di pertigaan di pertigaan ini kita ke kanan nih guys cipla jangan sampai salah ya akhirnya tuh lurus terus ke Stupa Tengang nah ini ke kanan kita masuk kanan ini masuk Perkebulan Raja Balinya untuk menuju Cipla dan turut Setambur oke guys sekarang kita udah di jalur yang bener nih kadang-kadang kita masuk ke jalur perkebunan semoga jalannya itu bagus ya meskipun kadang-kadang ada yang jadinya jangan terlalu banyak susah soalnya jalan perkebunan kan gak terlalu lebar juga agak susah kalau beruasa dengan truk kalau mau belom sama-sama mungkin masih bisa ini orang-orang touring yang motornya setambut juga karena seharusnya logik wisata yang ke arah sini ke sana itu ditambut tembus ke Cianjur sih ini sampai saat ini masih bagus ya ini menurut informasi jalan sini tuh berkelok-kelok, belum naik, jadi harus hati-hati ya guys hati-hati banget teman-teman yang mau kesini tuh harus hati-hati dan kendaraannya harus speed karena ketanyakan turunan itu panjang-panjang gitu semoga gak ada jalan yang rusak berat ya karena belum tahu sih kalau dilihat dari video-video teman-teman yang lain tuh jalan-teman bagus kombinasi antara jalan beton dan asfalt ini jalan asfalt ini masih rusak belum di beton oh ya guys, disini mereka mengecor jalannya tuh langsung sekaligus setengah-setengah kayak di pangalingan sana kalau di perkembangan pangalingan kan ya setengah-setengah jalur dulu kiri dulu nanti udah kering lalu kanan lagi jadi kirinya masih bisa dipakai kalau disini langsung mereka jadi kalau mereka mengecor kita gak bisa lewat misalnya harus lihat jalan lain cari alternatif ini banyak tumpukan pasir kayaknya mau dicor juga ini masih kombinasi sekarang ini mau naik lagi ke jalan coran beton enak sih kalau kita mempapasan dengan mobil biasanya enak gak sulit kalau dengan truk besar-besar itu agak sulit karena ini di kiri kanan dibahu jalannya sepanjang jalan itu tinggi tinggi ininya apa coranya itu sekitar 30 cm ini kalau di jeblos disitu keluar dari jalan itu gak sulit yang kering juga karena badan jalannya itu gak rata ada legok kan 30 cm nah ini go mantap ya guys ya kebunannya kebun teh ini diri kanan kebun teh di depan seperti pegunungan ini masih berkebunan PTPN 8 Rancabali guys Kau Paten Bandung disini nanti kita ketemu lewat perkebunan PTPN 8 itu Rancabali sama Sinumbra yang terlewat ini ada beberapa perkebunan lain ya tapi masih itu PTPN 8 cuma agak di dalam ini gak ke jalan utamanya ini kita di jalan utama nih jalan utama dari jalur Cipelah CWD Cipelah Cianjur Paglarang jarang ya kita berosan dengan kendaraan lain 1212 aja jalan utama jalan utama ini juga yang jalan utama dia sebelah kanan itu ada rumah bagus, ini ada siapa tuh? rumah perkebunan mungkin ya soalnya nih, perkebunan menurut negara semua nih, nggak ada tanah pribadi sebelah kiri ini kayak karyawan perkebunan mungkin itu ada portal shop kecil sepanjang jalan ini nggak ada SPBU guys jadi kalau mau isi bahan bakar tadi seharusnya di CWD di daerah sore yang sama CWD disini nggak ada SPBU portal shop pun nggak tahu deh, tapi baru ketemu satu lebih aman kalau tadi isi bensinnya sebelum di CWD antara sore yang sama CWD ya gini lah warnanya guys menarik ada partnya di mana-mana ada panduk pemilu ya di kota, di hutan, di pekebunan nah ini guys kita masuk ke perkebunan Sinumbra ini oh ada, sedangkan ada ATMBR itu bagus juga nanti nih ada ATMBR ini nggak, sulit masyarakat kalau mau perlu uang cash sebelah kiri itu beranggala kantor kantor kekebunan Sinumbra sebelah kanan ini terkep pabrik pabrik Sinumbra ini pasar ya pasar Sinumbra ini pasarnya disini aneh mungkin nggak ada di lapangan mungkin nggak ada lapangan jadi pinggir jalan pasarnya mungkin sungguh sekali dan sore sore bukannya itu sore sore setelah jam 2 mungkin mereka nunggu ini ya nunggu apa karena memetik teh buru-buru segala gajian mungkin hari satu gajian dan pulang dari kerjaan maka bukannya itu sore repot juga tadi kalau kita lewat situ ada pasar pinggir jalan lagi jalannya nggak terlalu besar ptpn8 kebun Sinumbra ptpn8 kebun Sinumbra pemanangnya luar biasa ya luar biasa ini kalau orang yang senang turing motor sebenarnya lebih cocok nih dibandingkan dengan mobil ya motor kan bisit lah saat 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 kalau ada jalan rusak juga bisa milih-milih jalan kalau mobil agak sulit dokter motor ini cocok dokter motor ini cocok healing cocok juga disini nggak ada ini nggak ada mobil wisata khusus gitu selain dari Citambur belum berkembang daerah sini ini karena terpencil mungkin ya orang itu males mereka pilih wisata itu pilih daerahnya yang di jalan utama Ciwida aja kayak tadi kawaputinan itu banyak dari mulai kawaputin nah ini sebelah kiri itu kampung koi kalau melihat video temen-temen di youtube sebelumnya tuh jalan ini lurus kita lurus ini tapi kok ada tulisan itu ciplah tambang atau tanda panah ke kiri apa ditutup ya jalannya sempat berdebat sama istri ini tapi kita coba coba lanjut lurus mudah-mudahan itu cuma alternatif jalan tapi kalau emang itu ditutup ya terpaksa terbalik kita tadi gambling nih guys sebenarnya tadi udah ada sih apa petunjuknya ciplah belok kiri itu dialihkan ke kampung koi kalau lewat sini sih enak jalan utama enak nih kalau jalan utama kalau lewat jalan utama ini perkiraan dari simpang tiga dari Ciwida ke Cianjur itu setelah satu jam sampai ke Citambur tuh betul kan guys ditutup oh ternyata di sana tuh di depan nih masih di cor belum kering kayaknya tanya dulu ke itunya petugasnya bukan jalan utama ini sedang di cor oke apa boleh buat kita terbalik semoga jalan alternatif terhadap kampung koi itu bagus ya seperti inilah minimal cor beton atau asfal yang gak rusak kalau rusak produk repot juga ini menambah sebenarnya kalau puter lewat jalan alternatif ini kayaknya menambah waktu nih lebih jaraknya lebih panjang harusnya satu jam mungkin bisa dua jam gak tahu deh kita lihat nanti aja nah ini ini tekanan tekanan kamu koi jadi jadi kalian yang mau ke turik tamur bulan-bulan ini paling tidak sampai akhir tahun ini lewat sini guys tadi ada petunjuknya ke kiri ikutin aja masuk ke jalan jalan kampung koi ini sebenarnya bukan jalan utama sih jadi gak direkomendasikan mungkin karena ada ini aja sih ada pengecoran jalan gak tahu sebenarnya cepet lah cepet selesai itu pengajaran jalannya ya jalan-jalan yang rusak itu bisa segera dilalui diperbaiki dilalui di depan tuh menangannya guys luar biasa hebat ya luar biasa menengah turunan terus di kiri kiri ini kebun teh di kanan ini di polybag ini bibit bibit teh belakang tuh ada banyak polybag-polybag mungkin pewarna majaan teh kayaknya mungkin udah ini teh jalan Belanda perkebunan ini udah puluhan tahun setiap berapa tahun puluh tahun tuh 15 tahun 20 tahun di Bapak diganti yang baru kota namun teh bibitnya juga gundul gitu mesti babak atau jangan-jangan di ganti online strawberry di google mode disini ada juga taman strawberry tapi ngapain strawberry ini Ciwi Day udah banyak kalau harganya sama ya kalah saing lah mereka disini jalanannya agak jauh kalau mereka itu kan di naik di Ciwi Day kiri kanan ada kebun strawberry yang petik sendiri tuh nah ini ke kanan itu kampung koinnya guys tapi kita ngurus terus untuk menuju ke si tabur ini jalan alternatif guys bukan jalan utama nanti akhirnya nanti kita ketemu lagi ke jalan utamanya nih sebelum ke jalan utamanya nih sebelum ke jalan utamanya belum tahu nih kayak gimana ini karena belum pernah ada nih videonya menjalan sini atau situasi kayak gimana jalan-jalan semua jalan-jalan masih seperti ini ya cuma hati-hati kalau jangan setelah hati-hati kalau jalannya pas-pasan untuk jalan-jalan keawasan kalau dengan truk tuh ya itulah agak sulit pelan-pelan saya berkira-pelan juga naik turun dengan harus speed kendaraan apalagi kalau pakai mobil ini masih kabupaten Bandung ya masih kabupaten Bandung luas seperti ya kabupaten Bandung luas sekali nih sampai ke sini kebatasan Cianjur kalau tambur guys itu masuk kabupaten Cianjur kejamatan Pasir Kuda jadi bukan kabupaten Bandung lagi ini ini ada truk di depan kita pelan-pelan dulu lah lege jarak yang cukup agak jauh mendingan ini nyalah daripada nanti terjadi sesuatu kalau kalau ada kenangan dari depan terutama trek eh mendingan kita ngalah mobil kecil pinggir dulu cari tempat yang aman yang agak lega untuk berpapasan ini kan tanjakan lagi tuh canjangan jalan rusak ternyata disini jalannya rusak guys gak semulus yang tadi jalan utama jalan utama jalan utama jalan utama jalannya rusak si aspal yang tidak terkelupas itu ini banyak perumahan ini orang perkebunan semua nih orang perkebunan semua yang punya rumah disini karyawan perkebunan aku masih pakai parabola jalan utama kalau gak salah ini nama desainnya ini super resmi guys bukan berpaksa dengan trek tetap kita jaga jarak guys dengan trek yang di depan dulu nanti bisa nyalip ini beneran bisa nyalip nanti jalan yang mulus nah ini lumayan bagus nih jadi balik lagi aspal marka jalan tangannya juga mulus masih jelas enak nih tapi ini masih bukan ini ya belum jalan utamanya masih di dalam jalan perkebunan ini masih di dalam jalan perkebunan yang ini masih di dalam jalan perkebunan lalu ada santai lalu lintas hati-hati ini masih di khas untuk bisa ke alam ke gunungan kalau di Jawa Barat, Bandung itu sama antara CWD atau Pangalengan, Gelembang sama aja kondisi konturnya itu naik turun ke gunungan yang khas gunung untuk angkutan umum nggak tahu nih ada atau nggak menurut literatur sih ada jadi ada angkutan dari CWD menurut pegelarannya lewat sini angkutan ini elef dia pakai elef, angkutan umumnya jadi kalau kalian yang mau ngecar pakai angkutan umum dari Bandung dari seorang itu menuju ke CWD dulu angkutan elef ini yang ke pagelaran dia lewat sini, yang lewat Cipelah kalau angkosnya kurang tahu berapa kemarin lupa nyanyinya semoga ada yang tahu, bisa komen di bawah ya untuk harga angkosnya angkos dari elef dari CWD ke Citambur atau langsung ke pagelaran lah pagelaran itu pecamatan di Cianjo juga guys kalau yang mau tahu, tolong ya bisa di-share informasinya di bawah di komen ini ini juga baru dicurpein tapi lumayan hebat lah di sini sampai kekosok-kosok ini tuh bicau, jalan masih lumayan maus lah kalau jauh dulu kok ada batu-batu tanah kalau masih hujan, hijau tapi kalau saran saya sih kalau ke wisata alam kegunungan kayak di Bandung kayak gini musim kemarau loh kalau musim hujan terlalu riskan kecuali yang di jalan utama ya jalan utama nggak perlu masuk berkilometer kayak gini mungkin ini jarak dari tadi pertigaan ya pertigaan CWD dan Cipelah tadi sebelum kita masuk ke jalan ini pertigaan Lajabal itu ke Citamut itu sekitar 25 km kayaknya nice terima kasih 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 TKP-nya, kejalan utamanya Belum nyampe-nyampe jadi bingung Guys, mungkin kalau mereka yang mau kecil tambur Bisa dipertimbangkan tahun depan Nanti tunggu proses pengecoran jalan selesai Biar aman dan juga lebih cepat Kalau dari Google, sebenarnya dikasih waktunya sekitar dari Bandung Sekitar 2 jam 15 menit, sampai 12,5 jam Jalan itu lulus, kalau jalan utama Ini ya bagus sih masih, tapi agak geradakan gitu Nah, mulai dengan gini baru kita jalan asli perkebun Yang batu-batu besar ini Menjalan gini yang mungkin rusak kendaraan, mungkin rusak stasi Semoga tetap semangat dan Tidak ingin mendal Tidak ingin jentuh kita Kendaraan kita Semoga jalan kayak gini Tidak tahu Tanjang Biar lega lagi kita Tidak tahu kalau jalan begini, terus kapan nyampe Ya Sudah lumayan nih Semakin mendekat Kita tidak bawa ini nih, tidak bawa GPS Apai GPS juga, tidak ada sinyal juga disini Ini orang apa nih Oh, orang minta-minta Tidak ada kerjaan Ya, biar Ya, motor duluan dulu lah Kasian soalnya berdebu nanti Kasian mereka Mungkin mereka juga mau kasih tambur kan Atau warga lokal Karena ke duluan Tidak kena Debu Masa ini masih kemarau lagi berdebu Jalan kayak gini Sungguh perjuangan yang berat juga nih Ke Citambur Mungkin ini lebih berat daripada ke Curugmalay lah guys Waktu Dua minggu lalu lah Kami ke sana ke Curugmalay Jalannya Sempit juga Perkeburan juga Tapi ya, tidak seberat ini sih Berat tapi tidak seberat ini Untuk yang penasaran bisa dilihat ya Videonya itu Untuk ke Curugmalay lah Pia Komposayati Lalu untuk Review Curugnya Malay lah yang sendiri Ada juga di exploring Curugmalay lah Bisa dilihat disitu guys Di channel Anason juga Channel kami Bagaimana yang belum lihat bisa Langsung ke Channel kalian Lihat channel kami Anason channel Anason channelnya Sambungnya pakai underscore guys Soalnya banyak Anason Takutnya salah masuk Oke, semangat 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 Kalau pemandangannya sih oke Bagus Bagus lah Jamin ini bagus Semangat ini Sudah segar Tapi Tidak tutup lah Ini karena berdebu Kemana lagi nih Karena untuk kiri Kiri dulu lah Yang mending Selainnya kiri Ikutin aja nih Lihat ada Banyak perumahan Temannya tadi Motor mau kesana Berhenti dulu Jadi Warung kopi Enak juga Kopi-kopi dulu Gitu Lantai Gitu juga Nyampainya Bareng Kalau naik motor Lebih cepat Enak Akomerasinya sih Emang naik motor Kalau mau ke Kayak curug-curug Gini Curug malayah Curug Lebih tambur Curug cinulang Kadang-kadang itu Dicurug-curug gitu Kalau misalnya Gak ada Taki sih Buat mobil Luan di pekerjaan Rawan Manak kecelakaan Kalau naik motor sih Oke Oke banget Sangat direkomendasikan Enak Seger Agak rusak Mending lah Daripada yang tadi Batu-batu itu Menyiksa Semoga Semoga ketemu Jalan utamanya Guys Nah ini apa nih Ada orang Nyingkat 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 Perempatan Kita kemana nih Oh Ini guys Kita udah nyampe nih Ke jalan utamanya Kita ketemu nih Ke kiri kita Ke kiri Nah itu yang Kanan itu Kanan tadi pun Ke jalan yang tadi Ditutup gitu loh Yang tadi kita Putar balik Nah ini sekarang kita ke kiri nih Jalannya bagus nih Jalan dicur Nah Kamu ini lah Udah Kita Udah ketemu jalan utamanya Tadi Ini jalanan tadi Jalan yang rusak tadi Yang jelek itu Sekitar 1 Kilometer Sedangkan Jarak dari Pertigaan kampung Koi Kaya tadi Pertemuan baru sini Pertemuan Dengan jalan utamanya Sekitar 3 kilometer Sedangkan Kalau kita Tadi Langsung Gak dicegah Gak ada Pengalian jalan Itu jarangnya Cuma 1 kilometer Jadi kita ada Tambahan 2 kilometer Dengan jalan Jalannya Lebih rusak Sama nih guys Ini masih di Perkebunan Sinumra ini Masih Cipelah Kauhutan Bandung Nanti Batas Kauhutan Bandung Dengan Kauhutan Cianjur Itu di Jembatan Apa ya Cisabuk Jembatan Cisabuk Nanti Jembatan Cisabuk Itu perbatasan Jadi Sebelah Sebelahan Tengah-tengah Jembatan Itu perbatasannya Kalau ini Masih desa Cipelah Ciwide Ini Pacamotan Pancabali Buas juga ya Berarti ini Ptpn 8 Pancabali Sama lah Kayak di Pangalengan Tapi Gatau Kalau disini Produk Penggulannya Apa Kalau di Pangalengan Itu kan Di Kebun Kertasari Yang sekarang Punya Indofood Terus Malabar Itu mereka Teh hitam Teh hitam Dia produksinya Kalau temen Itu Yang pernah kerja Di perkebunan Daerah sana Itu Export Di ekspor semua Nanti kalau Grade 2 Grade 3 Baru Masuk ke Pasar Indonesia Grade 1 Di ekspor semua Tunggulan Maka Semua Teh hitam Di sini Tidak tahu Teh hijau Atau Teh hitam Terang tahu Kalau Terang tahu Mungkin Bisa di Comment Di bawah Mungkin Ada Juga Ini Ruduk Daerah Sini Yang tinggal Di Perkebunan Ini Yang Orang Tuanya Kerja Di Sini Atau Memang Yang Kerja Di Sini Perkebunan Sinumbra Dan Gunca Bali Mungkin Bisa Comment Produknya Apa Di Sini Teh hijau Atau Teh hitam Terus Kalau Untuk Apa Stroberinya Itu Tanah Penuduk Itu Tanah PTPN Juga Mungkin Ada Yang Tau Bisa Di Comment Biar Infonya Kita Sharing Rame Nah Lumayan Lain Jalan Udah Agak Oh Kenapa Tiba Tiba Banyak Banyak Motor Tadi Teman Turing Motor Yang Kita Ketemu Di Ranca Bali Belak Kiri Istirahat Ngopi Ngopi Memang Enak Turing Bareng Tidak Tidak Ada Apa Berhenti Ada Sesuatu Mobil Depan Juga Undur Lagi Ada Apa Dia Mau Puter Balik Tidak 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 Sebetul Ada Sebetul Mudah Mudah Bisa Lanjut Sebetul Kalau Tidak Lanjut Sudah Tanggung Nih Dikit Lagi Tuh kan betul ada pohon tumbang Menimpa kabel listrik Tumbangnya tuh ke jalan Menimpa kabel listrik juga Jadi lagi dipotong-potong Yang lewat Jadi Udah selesai cuma gantiannya Jalannya tuh gantian dari Arah depan dan kita tuh gantian Sekarang Gantian kita nih Seperti apa sih Masalahnya nih Troublemya dimana Riju kayak Enggak musim hujan pada nih Kena angin mungkin tuh Untuk rubuh pohonnya Rubuh waduh Ini orang Si Akang megangin kabelnya Aduh makasih Akang ya Anobi atur numpisan nih Udah membantu kami Semoga diberi rejeki Yang menimpa Buat bapak-bapak yang Menolong kami semua Tuh harus dipotong Tadi pohonnya tumbangnya tuh Banyak motor dari Ternyata mereka tertahan disitu kayaknya Tertahan sekitar 20-30 menit lah Waktu pohon tumbang itu Ini ada jembatan mesin Cuman Belanda kayaknya sih Emang gak tau sih Gak ada ininya Gak ada tulisannya Atau tandanya Nama jembatan itu bisa komen di bawah ya Terima kasih sebelumnya Ini apa nih Cipelah Cipelah Oh ini merupakan cipelah Pasar mungkin ya Besar cipelah Pasar cipelah Lame juga ya Lumayan lah Enggak sebuah-sebuah banget Masih kabupaten Bandung ini Terima kasih Pemkapnya udah Abang-abang Menonovasi jalannya biar bagus Meskipelah Meskipelah di beberapa titik itu masih ada Terusakan Cipelahnya Semoga Gak jauh lagi lah Kita DTKP di Corki Tambur Nah karena masih Masih senumbra ini Perkembangan senumbra Nama Jalan Bakri Jurang Oh Karena ini masih batu-batu Masih Oh Bukit itu Tala Benteng 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 Berkanan Hati-hati ya guys Bu kendara Selalu hati-hati Apalagi di sini nggak usah ngebut-ngebut, santai aja, ngebutin nyampe tujuan kita kan untuk wisata bukan untuk rumah sakit ada alfamark juga alfamark ya, jalan lantarnya gimana ya? ya logistik itu menter stocking barang-barangnya udah bosan juga dia lewat sini mobil boxnya ini kalau minimarket kayak gitu udah dimana-mana sih ya khususnya di apa? kebutuhan juga sih masyarakat di satu sisi kasian juga ya orang-orang kecil tapi dia tuh mau kecil udah jarang ya nggak tau tapi itu alfamark tuh 24 jam mukanya tau setengah hari aja nggak tau di pasar juga nih di pasar sipulah, nggak amin nggak tau ini bagus nih ya pasarnya tuh perlahan nih bangunannya dan nggak makan banyak badan jalan kayak yang tadi di pasar disana sepulah kalau yang di sini menurut kan nggak permanen kalau hari pasar itu baru bikin tiang-tiang buat lapak-lapak gitu kan itu kan mengurangi hebat jalan tapi untungnya sehari seminggu aja dan mulain itu sore jadi masih bisa lah nggak terganggu kalau tadi barusan ini pasar sipulang dia udah kemanan dia sepertinya tiap hari buka jadi nggak ada hari pasar gitu biasanya kalau di kampung-kampung kan ada hari pasar seminggu sekali gantian gitu ya padahal ini pasarnya hari Senin tetangga desanya hari Selasa tapi itu jaman dulu nggak tau sekarang masih ada nggak ya hari-hari pasar kayak gitu ini udah di kampung kan tapi kiri kanan masih ada muntah juga kayaknya udah bercampur ya penduduknya antara karyawan-perkebunan dan bukan karyawan soalnya khasnya khas daerah bukanlah khas perkebunan itu udah maju listrik udah ada juga industri dari ujung Ciwideh sampai sini itu masih ada mungkin sampai Cianjur nih listrik aliran listriknya who else buka nih yang tadi sama yang tadi tuh dari itu pagelaran sampai Gacwideh berapa jam ini agak gitu ya mungkin dua jam, dua jam, tiga jam kayaknya jauh soalnya ke Cianjur pagelaran itu jalur pagelaran jalurnya rusak juga kadang hati-hati guys terus ikungan tajam turunan kalau disana tanjakan waktu jalan sempit kiri tebing kanan jurang kalau dari arah kita nih ke depan sebaliknya kan tanjakan kiri jurang dan tembin ini juga nih nah ini menentu turunan pajam nah ini menentu turunan pajam baik sabar kalau mau ketemu balik truk itu tunggu di bawah aja lo tanyakan atau kalau kita posisi di atas mau turun mau turun di atas sampai mereka naik hmm ini trik lagi ngeluk sekolah dan kaku sekolah lebih biasanya sih semangat nih dan kaku masih menjalan kaki setelah semangat ini trik trik ngeluk pasir deh mungkin buat perecoran itu ya ngicor jalan itu itu nih pabriknya dimana pabrik beton ini prannya, mixing prannya pabrik lagi semoga semakin mendekat nih soalnya kayaknya udah apa ya capek kok nggak nyampe-nyampe gitu tapi ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai di sana kita bisa nyampe, di Sumana ini betul-betul bagus ya bukan sekedar viral lebay gitu, memang ada-ada kan banyak juga kan, itu kalau di Medsos kalau kita diviralkan, diviralkan masuk ke sana, ah biasa aja kan tapi kalau turut Malella yang kemarin di Baustan Bandung juga sih, daerah Gunung Halu tadi wah itu memang bagus nih kayak Niagara kecil lah atau di Niagara di Amerika Leban terus penataannya juga di sekitar curugnya itu bagus, meskipun toiletnya jorok itu curug Malella ya tapi jalannya agak jauh sih, jalan kaki dari parkiran kendaraan ke curugnya itu paling cepat setengah jam 45 menit lah, ternyata kalau jalan santai turunan terus tapi kalau naiknya bisa pakai ojek nih kalau capek 30 ribu sih waktu itu terima kasih 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 ke TKP nih jalannya masih gini, turun naik-turun naik jalan, tapi ini corong masih lumayan lah kadang-kadang sering asfal, asfalnya agak terkelupas tapi oke lah dibandingkan yang tadi yang jalan batu-batu itu merusak bendaraan itu batunya gede-gede, nonjol-nonjol gitu loh, kayak di sungai jangan di sungai soal lucu juga sih begitu menelit luar tuh, gimana udah tanggung lah udah sampai sini, mau balik lagi tercuma sekalian ini bikin konten ini kan komit saya tahu lokasi ini, gimana sih kondisi jalannya, rutenya, ini kita hampir full hampir full perjalanan terutama yang dari ketigaan tadi Rancawali CWD ke sini tuh full hanya kurang bagian yang kita potong-potong tapi ini selebihnya tuh full full perjalanannya jadi bisa mencari-cari kondisi sebenarnya gitu nggak ada yang dipotong-potong juga ini ini perhatian kalau udah sampai sini ya itu banyak pengemis guys di kiri kanan tuh mengemis pengemis itu duduk-duduk bersilah gitu loh hati-hati nanti takut kesamber kalau kesamber kan jadi masalah juga nanti juga kaget tadi siapa ada orang bersilah di pinggir jalan ini oh ternyata pumis di kiri kanan kok ada jatuh ya kayak gitu ya disini di desa loh apakah dia bukan orang sini atau ada gimana nggak sempat berhenti sih tadi tapi jalannya semua nggak mau mengikut untuk kita berhenti-berhenti kadang-kadang mau ditanjakan udah kita ambil ancang-ancang kalau berhenti juga nanti takut mundur atau mengganggu yang lain lagi nanti di depan ada di belakang ada kendaraan lain tuh tadi sebelah kiri tuh nah ini guys ini jembatan sisabuk itu yang saya maksudkan nih nah ini pergelatasan Cianjur nah sekarang kita udah mulai masuk nih Kabupaten Cianjur barusan kita meninggalkan Kabupaten Bandung Barat nih ini guys kita udah masuk Kabupaten Cianjur di desa Ketajaya berarti kita sebentar lagi udah mau nyampe nih kita ke Cetambur alangkah senang hati nih udah ketemu jembatan itu aja udah senang karena nggak terlalu lama lagi kita nyampe ataukannya tuh kalau saya lihat di video kita temen-temen yang lain tuh nanti kita ketemu kantor desa kantor desa tuh apa sih Sindang Jaya atau Ketajaya nah di seberangnya itu jalan masuk ke Cetambur nanti kita lihat aja lah guys semoga nggak terlalu jauh lagi ya dan jalannya bagus lah kayak ini kalau informasi dari penduduk sih ke arah Cianjur tuh ditutup untuk mobil pada pengecolan dan jalannya rusak berat tadinya rencananya pulang mau lewat Cianjur tapi tadi ngobrol sebentar sama orang-orang yang lewat tuh jangan kalau dari Bandung mending lewat putar balik aja sama ke jalan yang sebelumnya nih jadi kembali ke jalan semula nggak usah ke Cianjur itu kalau normal itu 6 jam kan dari Cetambur ke Cianjur berarti jalannya rusak banget dan ternyata orang ini lagi ditutup cuma untuk motor jadi jalannya untuk motor bisa kalau dari Cetambur ke Cianjur ke Pagarang jadi gimana tadi ya untuk elf tuh sampai Pagarangnya sampai dimana loh mungkin nggak sampai terminal gitu ya sampai terima kasih 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 banyak rusak juga batu-batu besar ya dikaca nih perutani sebagai pengawalnya ini paling gak di asfalan mulus gini masa sepanjang jalan gini terus mentang-mentang ini wisata alam di sebelahnya ada kayaan rawa mungkin ya situ atau rawa benar ini rawa itu kan rawa Louis Soro sebelah kanan itu ada orang-orang kecil mandi di depan ada oh ini pos pos kartisnya nih pos tiga masuk berapa ya oh Rp10.000 itu bukan Rp15.000 oke guys 10.000 per orang oke guys kita akhirnya sampai juga jalannya masih jelek tambah jelek wala nih kalau yang tadi aduh kacau guys sampai ketemu lagi ya untuk review curupnya sendiri curup ditambur bisa dilihat nanti ya di video episode keduanya exploring curup ditambur itu guys kalau yang ini khusus untuk perjalanannya aja rutinnya biar kalian tahu kalau sebelum kita burkan bisa kalkulasi lah ini ngerti tidak sih kecil tambur ini dengan jalan seperti ini oke guys terima kasih untuk menghidupi kami semua salam saya terlalu sampai jumpa lagi di anderson channel bye bye eh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati